Pakar Hukum Pidana ASEP Iwan Iryawan mengaku salut pada konsistensi Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae. ASEP menilik kesaksian Baradae dalam setiap persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syahyo Soto Barat atau Brigadir J, khususnya pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 13 Desember kemarin. Dalam sidang, Baradae yang tengah memberikan kesaksian untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati tampak saling debat dengan Arman Hanis yang merupakan kuasa hukum pasangan tersebut. Debat ini terkait berita acara pemeriksaan atau BAP bahkan ada momen saling bentak dalam sidang tersebut. Menurut ASEP, konsistensi dan sikap Eliezer melebihi serata pendidikan terakhirnya. ASEP menuturkan Richard Eliezer lebih logis dan akurat dalam berpikir serta menjawab pertanyaan hakim maupun kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. ASEP menilai persidangan kasus satu ini benar-benar unik, pasalnya banyak yang menganggap seperti stand-up komedi. ASEP mengaku baru melihat sidang yang menarik perhatian seperti ini, lantaran kuasa hukum mempertanyakan BAP dengan BAP. Baradae Richard Eliezer sempat marah ketika ditanya kuasa hukum Ferdi Sambo Arman Hanis dalam sidang lanjutan yang digelar pada selasa 13 Desember. Kemarahan Baradae ini dipicu pernyataan Arman Hanis yang menilainya tak konsisten dalam memberikan keterangan. Awalnya Arman Hanis berniat menanyakan kebenaran keterangan Baradae di persidangan dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Mendengar pertanyaan Arman Hanis, Baradae berusaha menjelaskan agar tak muncul pertanyaan lagi terkait keterangannya. Namun pernyataan tersebut diselah oleh Arman Hanis yang menilai keterangan Baradae memang harus ditanyakan. Karena sikapnya, Arman Hanis mendapat teguran dari Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa agar memberi kesempatan Baradae untuk menjawab. Baradae pun kembali memberikan keterangannya terkait pembunuhan Brigadier J. Nadanya terdengar mulai meninggi hingga akhirnya marah saat menjawab pertanyaan Arman Hanis. Melihat Arman Hanis yang menyela dan menekan Baradae, Wahyu Iman memberikan peringatan. Ia meminta kepada Arman Hanis untuk tak membentak Baradae. Baradae bahkan terdengar kesal pada sikap kuasa hukum Verdi Sambo tersebut. Saya ke dalam disuruh duduk, disitu ada FS dan PC. Dari ketiga keterangan atau keterangan saudara dalam BHP ini, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BHP-BHP ini. Ya harus saya tanyakan. Saya mau jelaskan bahwa ini saya harus saya tanyakan, karena tidak konsisten ya mulia. Silahkan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus menerus oleh klien Bapak. Tentang skenario. Siapa yang doktrin? Dimana yang doktrin? Bapak lah. Dimana saudara yang didoktrin? Di lantai tiga. Saudara penasehat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu, mengingat kembali kejadian itu. Ini tidak konsisten, sudah setelah saudara tidak ada. Dijit Bapak, penasehat hukum ini menanya sama saksi, sudah menekan. Ini tidak konsisten. Ya tanya aja, jangan menekan kayak gitu. Sudah, cukup. Penasehat hukum, silahkan bertanya langsung. Saya tanyakan ya mulia. Saya tanya, saya tetap bertanya. Karena saksi. Silahkan bertanya lewat majelis. Biar kami bertanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!